Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad bin abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu dahu illa yawmi yalqahu amma ba'du La ilaha illallah La mawujuda illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La mawujuda illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La mawujuda illallah La mawujuda illallah La mawujuda illallah la haula wala kuwata illa billah astagfirullahaladzim 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 hadirin ikhwatul iman rahimahkumullah yang sama-sama hadir pada malam hari ini di tempat yang berbahagia ini yang sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama-tama dan yang lebih utama lagi mari kita sama-sama pancatkan puji dan syukur kita yang telah memberikan nikmat iman nikmat islam serta nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita semua ini tidak bisa kita ukur ini tidak bisa kita hitung dengan suatu alat apapun yang ada di dunia ini sekalipun alat itu yang tercanggih masih tetap belum mampu dan bisa untuk mengukur dan menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua maka dengan itu hadirin ikhwatul iman rahimahkumullah perlu mengetahui sesungguhnya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat iman dan nikmat islam karena kedua nimat ini Allah jadikan sebab bagi manusia akan masuk ke surga yang kekal di dalamnya karena kedua nimat ini pula Allah jadikan sebab bagi manusia akan selamat dari siksa api neraka dengan lantaran taat ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan pengertian tanpa iman dan islam manusia tidak berhak menghuni surga salawat serta salam semoga Allah melimpahkan kuda jungjulan alam habibana wa nabiyana sayidana muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam belak keluarganya para sohabatnya para pengikutnya sampai akhir jaman yang senantiasa taat dan patuh pada ajaran beliau dan insya Allah termasuk hadirin ikhwatul iman yang hadir pada malam hari ini amin yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada sahibul hajat Bapak Haji Adas Haji Endas yang mana beliau beberapa bulan yang lalu mengundang saya untuk hadir disini untuk memberikan tausia dalam rangka tashakur bin ima walimatul arus Alhamdulillah atas izin dan karunia Allah malam ini saya bisa hadir disini bisa bertatap muka bertemu wajah bersilat rahim dengan hadirin ikhwatul iman rahimakumullah berjeng panas diri sekeneh jam 2 namai wikti pandai gelang teraskah dia enjing yang telah angkat dia Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir disini amin yang kedua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para alim ulama juamma ustaz dan ustazah yang ada di kampung ini bukan maksud saya jauh-jauh dari Bandung datang kesini mau menggurui atau mau menginjak-injak kepala tidak atau istilah orang Sunda meneknaugma matahan hayam tapi saya datang kesini dalam pengajian ini akan membagi-bagi pengalaman hidup saya dalam mencari agama yang hak agama yang diri dola Allah subhanahu wa ta'ala itu agama is yang ketiga saya ingin memotivasi ibu dan bapak yang hadir malam ini yang lahir dalam islam pengakuan agama islam tapi islamna gara di bohong betul bising ayah nuka singgung kucerah mahabdi pegat abdi baliknya dengan dua anjing supir demi Allah ulah berobrol sajengkal nepi ka maut penting enak demi Allah abdi riduk lilhat ta'ala asal maut ngabelan agama islam nah sebab yang disebutkan islam negara di bohong matak islam yang hadir penting ayah terbeda islam yang kaleng kongguan apal karena kaleng kongguan naun kue biskuit abdi penasila trofi ke hizi keluarga karena ngobrol sajeng salakina kurunyung pamajikan nanyuguhan kalau sorti cintih panas yang kaleng kongguan otomatis hati abdi nyebutkan pasti di sini kaleng kongguan ada biskuit yang tengah memakai gula bodas betul ya pamajikan koprok terkirim-kirim pas dibuka aku abdi kaleng kongguan jerona kiri pik ya islam di kampung cik atau islam tasing transparan namun kiri pik wadahan karena kera mehkaciri kiri pik lain asup anak kaleng kongguan atau koprok dataman nipu 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 leng basah namun abdi berkira minta kemah hukum nangasih cokot islam harus transparan namun luar islam jerona kudu is ulah luar islam jerona kiri pik cik bana etak islam kaleng kongguan ayana tahdi ibu-ibu punten damongan amat ngonang kuring sok dasa popoegi teradik kurudung eh kapangi siatainamata reka onangan kapang aja ini kan oh di kararudung tinggal etak kurudung darang dikitu tuh ha 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 ngelus dong di bener kena batul kenyangun kokorek di bener-bener dasar kaleng kongguan hari kurudung mahal di parake hari ceker tidak kos kaki berjengro romeheni juga ragaji yang megeluh cikuri ngerek nanya kak ibu-ibu yang berakhir dirahim islam bu hari aurat awwe naun anu kaciri kan rarai jeng pergerangan tangan dah sukum aku ditutupan ustadz dia tidak kebejaan mudah ya ustadz he he la ing namun anu kaciri ajab kiri nyomal kiamah jadi bejaan ke mustami betul berat jadi ustadz jengkiai tengah bejaan hukum islam ceker jadi karos kaki berleggung pisat namun anu kaciri namun anu kaciri dengan mobil kering saya kantong kere saya pakai talian kukaret ke dia ke hal islam itu patut sebelum abdi mulai mungkin abdi didia namanya tipayun di pangeresah paling itu didia di wilayah abdi di cedera setunian gereja rencangan abdi si dokter tris bahagulana ini gak ya gereja paling itu kering kalau gak biayaan asok tanya kentang kesehatan goblok tadinya jadi perhola memperkenalkan identitas pribadi abdi namun tidak beja ke usul asal abdi disangka buronan maklum islam kerja obok-obok ayah bom islam nudi pitnah betul ayah teroris islam nudi pitnah nah sebab lantaran hukum di orang lemah hukum di orang yang ngindukan al-quran tapi hukum ngindukan lagi kitab warisan kolonia belana yang dikarang oleh orang kapir disebut wakitab nah kuhap atau napi kuhap arti daripada kuhap kasih uang habis perkara kan solitewa kuring patung hari wang demi Allah habiham mundur kalau berapa berapa kuhar 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 dua orang jeneral itu semudar hiji si murdani apal jeneral koplok terang prisiwatan yung priu tahun seberhata 8 opat bahasulah 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 kuhar puluhan juta dibayar kuhar dua juta setengah kuhar 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 bahasulah bahasulah betul mending belak belak daripada ngomong tukang nye dan orang islam malinah ngomong tukang nye harifun nye he he ah bahasulah hukum nye yang pertama saya mengambil STT sekolah tinggi telohi di Beijing kedua di Belanda ketiga di Patikan keempat di Jerman kelima di Australia keenam di Venezuela ketujuh di Korea dan selama enam bulan lebih dibina dididik di Amerika tepatnya di Boston untuk mengikuti strategi misionaris sepulang dari Amerika kembali ke Indonesia bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia dengan tugas untuk mengkrisasikan Islam yang ada di Indonesia atau jelasnya kereng ngeristenkan orang Islam mungkin ibu sarang bapak nama yang nguping tahu siah abdi adib bantan sarang ajangan jengkiyai mual ayah ajangan jengkiyai ada yang dihukum abdi demi Allah dihukum manusia asal dihukum Allah namun ibu sarang bapak percantan karena iman abdi salami abdi agama Islam 8 kali dihukum 8 bulan membahas keluarga berencana sikap berkna Islam sadayana dan menjawab 14 di kita jawab mudah amin ah baik amin itu ah baik ustaz jujur betul jawab mudah amin amin dua kali amin an amin sikap riknanya adik halal apa haram nah ngajar dong haram canak ajangan jeng kainak 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 canak jeng kitab kitab demi Allah dia memunuh ayah beritah di Al-Quran halal nah turang maras kainak selesai 8 bulan kuring dihukum ngebelan agama islam keluarga berencana tah ia jelmana nama kabinet di Amerika akan ngancurkan islam pengupas surat al-Quran daripada keduanya Allah memperkembang biarkan laki-laki dan perempuan yang banyak cik ada banyak ada dua apa hiji nah itu yang bukan anak dua yang laki yang penting dari anak kamu mulai berlegu kebada hukum pemajikan bisa ngakitak di tojo sekupan niti anak kamu muntah mudah-mudahan di jabah amin ah dengikan ngasih aminan masang keluarga berencana balik nyeriki ngasih aminan kosa sing pompet liang selakina sing burut sabelah dua gitar minum asuk burut puas tinggal manyur minyak kalap kuring pa demi Allah cikang jeng rasul kemana hadisnya pek cepet tikah cinta kanyian betul dan umumkan keumat lain orang nginuk kaya nasroli siun ke pemerintahan jaman suharto dah kuring anak buah ibutin diparasang kabe merasang kabe belegung tak merasang kabe sing malalodar amin ah diaminan tak pa eh cah isukan lah lah lurah isuk ngubur 40 merasang kabe lobar anak dikawin kukuring buka kabe nasok mbak bengkawin yang ajangan lah ajangan enak dikawin enak doa lah so pengantin keputin enak murak enak doa enak yang sari meren dulu waktu saya didik di Boston saya punya guru besar namanya George Soros orang yang terkaya di dunia ahli ekonomi di dunia yang pada tahun 2009 datang ke Indonesia menyelamatkan Sri Mulyani dari Bank Senturi betul itu demi Allah adalah guru besar saya yang kedua Profesor Dr. Rowen Sebron mengatakan saya seorang murid Alkitab Anda sebagai misionaris muda yang dididik dan dibina di Boston ini yang akan terjunkan di Indonesia kalau Anda ini mampu sebagai misionaris tolong orang Islam yang ada di Indonesia ini dikristankan oleh Anda sampai tahun 2000 kalau mampu mungkin Ibu dan Bapak dulu pernah menerima selemaran tahun 2000 Islam harus bagaimana tapi kalau Anda tidak mampu Anda sebagai misionaris tolong orang Islam yang ada di Indonesia ini jauhkan dari Al-Quran dan agama ternyata betul mereka telah berhasil menjauhkan kita orang Islam dari Al-Quran dan agama kita yaitu Islam padahal di Indonesia ini mayoritas beragama tapi terseetik mengaku agama Islam di orang termasuk di kampung dia bangun jam 2 malam bukan untuk melaksanakan perintah Allah salat tahajud tapi ukurnya tel TV lalajuk Inggris melawan Perancis ayo katanya naik kurang gelut yang dewek katanya sok menaya perintahan ala jomeng bal tengah peting betul apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran wa minal laili patahajad titah naun tahajud tahajud dengan sepukuh perintah namun mengaraksanakan tapi perintah nanti berangkian yang cikopi ngegenep mu rokok tilu bungkus kacang asin 2 kilo dah beda sirah tukang lalajuk mengbal baru juga bal beliter si kuring reknanya ke bapak bapak lalajuk mengbal anak lahir islam pun tanpa daya mahukum pak anjur ke agama islam olahraga naun kuring reknanya ke orang islam ke hijib panahan kedua berkuda katilu naun mojai arim mengbal dimana koplok apanti yahudi tak walang tardo angkal yahudu walang soro hatta tatabi akmila tahum betul yahudi yang nasroni muaridun ke orang islam sampai kapanpun sampai kiamat pantatadinya maka disitulah pak yahudi yang nasroni ngabongkar kuran yang hadis lantaran kuring krisakwal alkitab demi Allah alquran yang hadis dicilian berem tata cara kerengan culukan islam lupang gampang kapan kukar sepna orang islam betul pada upami ibu sadang bapak tos terang lebetang alquran tos terang lebetang agama islam demi Allah lewih amis tibatan madu madu temakai gula amis tapi alquran demi Allah lewih amis tibatan madu abdi namai 22 tahun jalan agama islam alhamdulillah can pernah gugur tina wudhu masih keneh nga dawam ken wudhu tuduk ikankah calik nak korsia demi Allah abdi can batal wudhu lantana abdi yang asup islam nuka pasir istiqomah abdi kerasa minna wa atona lankai saman abdi jauh berbeda serang ibu jeng bapak ibu mas jeng bapak rawas yang jadi islam pula boro-boro ditinggal kubusi panas dicepet kunyere jeng disintrik tidak mungkin demi Allah kuring pangalaman sorangan kuh yang asup islam tulang tong ngonget ilu belas anu para rotong kuh anak sorangan di banyur kum kuh lapah panas dengan kenca demi Allah ngesan panas besi suku kenca dada katu ngesan panas nab helor bayang asup islam tapi mana orang islam dan contoh kabli ngaku agama islam kopeah narempel sarung di parake hari sholak di hari mah kene bingung grab di islam bingung bingung bagaimana cara menunjukkan islam dari quran dan agam tolong cuci otak orang islam dengan makanan makanan yang dikonsumsi oleh orang islam harus mengandung daging babi 92% produksi orang kapir diteri orang islam betul sok ngacung sok adara mih produksi orang kapir ngacung aduh ngacung si asup sorga insyaallah amin ngacung gitu oh ya ibu ibu ngacung luhuran susu bu ngacung maka luhur lain kiki wang susu suleman susu lemek tidak nyaman masih ditunjuk ngacung gayot kahanap kaluhur ngacung mulai kiki kih lupa sok tembak alip peting aina payhan kusara rehat demi Allah abim munur talian jengkorsi abis nabi lumpat namun setiap produs orang kapir tengandung tilu unsur kaki 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 galatin artina sum sum babi nuka dua lisitin artina lemak babi nuka tilo serum artina getih babi rasakan itu produsen kapir ini orang burih rauz duduyun nanti tidak ngacung dasar kaleng kong buan luar islam jernama kiripik ah kori itu ngacung tadi ngaji pertama ah salawat dibaca ngacung mumul ah baik dah hukum pun betul itu sudah sudah fakta menurut kasih penelitian laboratorium IPB Bogor yang bekerjasama dengan Masjid Istiqlal Jakarta Satos Abdi dipanggil KMU Yungku DPRRI KUMARGA NUMA PCD Abdi demi Allah setidak rahma membuat PCD opamira dan jangan Abdi ke punggur seasrama Ibu Irina Handono beliau betul membuat PCD ya PCD Abdi demi Allah lebat kaliman negara maka yang pertama membahas suntikan enzim babi pan kuring numpah pan dina TV dibahas betul nuka mereka disuntik nama ke naun namanya tahun 1888 pan di gentos abdi nama terus NMU tahu nga pan pake enzim babi 97 97 saya ditanya dokter anda harus di kuring mual kenapa anda tidak mau karena itu enzim babi kenapa anda tahu saya mantan misionaris pan pan nga haruleng dokter di Mekah KB nama 1888 di gantus ngeras pan tidak tipi dibahas para ulama kuring dong bongkarn apa maka MUI mengatakan pada tanggal 6 Januari 2011 di tipi 60% produksi di Indonesia ini dijamin tidak halal ini MUI yang mengatakan maka mesin istikah Jakarta yang berkerjasama dengan laboratorium IPB Bogor mengatakan 92% lebih produksi orang kapir diterai orang islam betul menurut hasil penelitian 75% lebih daging babi asuk karena dahar dahar menudahar orang islam sapopoi punten kehiji karena minyak kalapah curah di pasar pasar pada itu saya tidak 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 betul betul ayaturan tukang goreng hayam si jalan minyak 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 dan sebagainya termasuk karena susu nuker orok apa dinatipi dibahas terus cik etas susu ngadung enz enaun apa yang terang dinatipi sinetron bukan TV pakai sinetron sampai maghrib sinetron kalau isya kakak maghrib sekoplo adanya kenyataan betul abdi kapungkur begitu lebat islam tos nyara sekal ulama yang orang islam kade orang kula diberi susu kaleng menurut anak abdi pakai susu abdi tinggal awak lintuh sehat luarnya sehat tapi jerona rapuh asup hangin jerib beteng salah dahar mencret digegi rengit si koplok demam berdarah abdi demi Allah nampikan kade tikin dengan quran yang hadis rengit bisa mehan jelma dan anak anak serangan ditipu pan budak te anugerah ti Allah titipan ti Allah dibina kun had di dahar kun halal betul pulant teran dipakai susu anukaleng makedot nulepet nah hari susu indung naku bapana di kenyotan penyotan penting harari dengih geluh lain juga karena pemajikan bapak getek bapak getek cicing mata pahingan pembogaan aww ngeseng ruksak imah alancur tetangkalan raruntuh iklan tararumbang ku angin puting hari puting naun kan pentil cucu kumalamun angin susu beliung hankur kbh adib kata tangga umur 54 tahun jabatannya rw kutuna berhijin harap dipakai nganyot pemajikan apa nempel terbisa lesot dibawa karenca badak di operasi kehelat kemana 25% di punten kak ibu-ibu hadir punten iya kedah dibahas ku abdi upami abdi tengah bahas abdi maut di isam jeng dia ajab ku Allah dan tugas abdi keren curkan isam kedah itu patut ku alat alat kecantikan aww lipen setip wedak hand body dan sebagainya matakah kita dengar ku aww ku lahir tinarahim islam dibina ku agama islam dipasihan rarai geris biwir halus halus eh jadi seetik biwir diberman panjiga monyet sok canak urang hadis ayat ayat perintah biwir diberman ayat ayat demi Allah adi mamunur lamun lipen setip temaknya getih babi saya orang cina saya mantan misionaris biwir di baru ruman juga bimoli biwir monyong lima sentium muka harut halus halus gede ku diberi hidung ditipu ku diri sorangan dikeruk diganti ku paklot yuh daripada ku paklot mending kubujur seeng keplauk keplauk kehel islam itu patut dah kurindah lama salah kini terkabejaan cik kurindah nanya ibu anulahir islam dibina keagama islam pun tanda yang hukum bu adi ibu dangros kong saha kersaha kersalaki bener nah itu datang di randan raksana jeng kersalaki diantep kan caranya jero dua pecah diganti begitu kersalaki hayang dibuka bau karbit wow jengkel enggak juralit apan kersalaki ya mereka onangan juga hukum mereka pangajan dalam raksana jeng salaki Allah itu juga keranyar akarnika dua bulan tidur bulan raksana dan terus dasar gunta ganti eh opat bulan kali itu dasar bau bawang berum dipak pakai betul iya kan kenyataan berarti jauh tina quran jauh tina ajaran agama islam pandang kerja roge maka ibu sarang bapak ameng karon rumpuk abdi saja dengan makam pahlawan ciputra naruskan pamatius telah pendeta paling mana bumina pang ningalikan kue bujeng kubapa dangdanan pamaji karena abdi ameng agama protestan sah kan si martin luther di jerman anung aduruk injil barna bas muncul agama protestan mata orang kristen kitab terbagi dua bagian perjanjian lama dan perjanjian ngindu kemana itu si koprok ngindu karena perjanjian lama sunat diwajib ngindu karena perjanjian baru dimana itu yesus jadi Tuhan betul tak bojo abdi demi Allah dibina khaisa manaku abdi matak adil sarakun bojo jangan pernah abdiku pamaji karena sebut ngaran komo jeng mani nyebat nak abdi ajangan jangan pernah abdi papasean jadi pamajikan bambipun bojo masa kurang uyah demi Allah abdi tarasir sahur nyanak di uyah namepun bojo naros ajangan kenapa kurang garam hanya sedikit bu bilih kasingung manah panah tadi sebutkan sakinah mabadah warah mati anu kumah antan pun bojo malabat agama sami sedang abis sang sarabu sampian anu katuh hancur ditinggalan kukorsit sitos kurang mana di operasi diransah badak debetan besi tuju sageng ageng jari jari beca maka kapuru pamih hujan ageng ayak gelap pun bojo demi mabadah mabadah bulan kukas murah nyetrum karena sampian upami berdekah warung tiaya abis janten kukabdi sok ditaruh senah itu ibu teka warung pan hari ajangan tiaya ajangan upami abis kawarung tanpa izin jantan saroke sarwak abis jinah banget maka buktos kan rompok abis upami abis ngawas lapar muka romari tayat tuangan abis alhamdulillah pak nikmat di rumah tangan sakinah mawadah warrohmah durang malah selaki kepemajikan galak hauk kedua gaplok terjiga kerboh bogohan titajong batul dicarekan ayo sekawin kasalah kepemajikan kaprok ngoblok 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 nah kira-kira namun orang nyarekan pemajikan yang berjumpang lengen yang penting kalau di uji orang hayang jadi pemajikan kumaha erikmentana ma 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 kita diberi bunuh itu patut salah kima beri nak kelek itu itu hantap nah sarwabuluan iyalah tuman ledeh ledeh hantap tak kahiji punten tuangan anu kedari waspada korang islam nu hati-hati didar korang islam kahiji daging hayam sok ngacung sok ngagare daging hayam di pasar ati tukang sayur adik naros kai busan kabapan warit islam anu usyana langkung tu ati abdi abdi kelahiran 27 juni tahun 45 terus gendep gendep tahun jalan langkung iya usyaya abdi cik adik hayam kita patut datang ke orang tahun sabar abdi kenar ross tahun sabar ross tak apa tak mesti cuci kotak ini tahun 72 tah iya banget iya jelam namawati cina di kanada akan ngancur islam abdi kenar ross kak bapak cik pang ayam di pasar barolong atau rarawing apaan barolong juga rarawing saya mantan misionaris ngebezain tukang hayam tata cara mencit hayam kuduknya caranya sok tinggal tukang hayam cara mencit mencit dikaitan 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 korona carom caranya cipanas dikaitan dikaitan korona carom caranya cipanas yuh hayam pengen dineci panas kumaha hukum islam bang kesanis cipang paskin al-maidah ayat tilu al-baqor 170 tilu naun diharamkan kualah inama haram alaikum ul-mait tata sesungguhnya aku mengharamkan kepadamu adalah bang wadama dandar walam malhin jiri dan daging bang wama uhilab iligo irilah dimana binatang dipencit tanpa menyebut asmanya Allah bang ke ngarana haram hukum nah tak orang islam ditipuk yahudu nasroni matak cek allahu walang tardo angkal yahudu walang nasoro hatta tatabi ahmir tahum kan tatat itu dikak kiamat teridona betul iya pak islam ditipuk yahud nasroni meningkeneh mulih hirupna bahwa kaimah pencit kurang maka bismillahi allahu tah etan halal kan kade ulah mencit sorangan muncul goreng hayam asup ke kampung kampung maka tipung tai ucing orang islam koprok tengah lahar adere kenaros kaya bujengkabapan orang tidak islam ayak bahwila goreng hayam maka tipung nah itu ayat di mana tipung memitina di kentucky di kentucky ayat di amerika ada kuring urut dididik itu cik abdi pabuk namun percantan kain abdi kera abdi sekolah alkitab demi allah quran dicirian berum tata cara ngancur islam nupang gampang gampang islam yang kudah harun so kupas quran betul nah sebab doa orang terjabah qualloh nah sebab ibadah orang ditolak qualloh nah cik kak nung harus pantin tuang gali quran yang bener dan gak gali quran taya ilmun aku alfiah mentah kedah tak gini gampang ngancurkan islam ibadah kudah rendah islam di Indonesia memberiki barang lebok dikirim tipung dipakai goreng hayam payu tekat tulungan sok cek adik bisa ajarkan dibohong siap abdi demi Allah memunur talian jen porsi bisa abdi kabur tembak kusara raya pang merikan goreng hayam tipung canak kadir mumpung ayah abdi ulang sebu abdi saksian kuja mahas ada air warna garing 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 air jarong berarti sok ada lahar jika dikasih menang itu patut pante menang itu islam kb pas santren segala aneh kalau melina goreng hayam di si kop ya daripada tidak ada orang yang terlalu pastikan tapi kita bisa mengerikan dan sotik hanya tidak berlaku memang merasa masih mengenal memang contoh saja kita bisa mengerikan dengan orang lain kita kecil, kita lapis, kita bukis, kita rumpas, kita remeh di antep orang lain nyepang langitang meremeh di entep maksudnya ke amerika saya bingung ya remeh bisa ngentep kumahang lem sisi jalan sudah ada nasroni, kentucky mcdonald, dankin donat pizza, hotdog dan sebagainya pahingan orang islam umur 40 tahun kecungguh seripuh awak incokrematik asem urat, ginjal darah tinggi, migren, jantung kolesterol, mahkempreng isabel dapongana te ihtiat kena tuangen bahas atuh quran sing bener, lebar namun orang tengah bahas quran adih melebet islam bu masantren pangkolota umur 40 genep tahun namun masantren di aang nuh di gentur diajar keneh pak maknya orang tileletik diapalkan oleh sinak quran lebar jadi islam cekabigyan musyterang kena lebet naquran demi Allah pak lebih hamis tibatan madu madu tengah ngobula hamis tapi alquran demi Allah lebih hamis tibatan madu jadi kahiji daging ha anu kadua punten dendeng dendeng bersama jalan kanan dan dendeng kere di bandung semuanya cik upami ibu sedang bapak gak gala dendeng ke pasar ke pahaji sebenarnya sakila sama meh sasi saum abdi sedang punbojo sedang tmui pusat kumargi abdi nama 22 sasi diangkat janten dewan patwa tmui pusat nge bahak di jajal aku abis saya dari pasar yang mui kere atau dendeng sama hargana 50 ribu apa 80 ribu per kilo datang tukang sayur ke kampung iya ayah dendeng dibungkusanku plastik beremna saya lemesna saya ditaruh sekurang mang iya dendeng seberasa kilona nawarkena cukup 50 ribu adu tawar yang kurang 40 ribu dipastikan ke tukang sayur tah akal nusehat logika nusehat kedah jalan maknanya di pasar 80 ribu si mang bisa ngajua setengah harga cik daging naon daging bak bagong celeng babi hutan saya mantan misionaris teknik dan tata cara misionaris yang ngasihkan islam tebenten orang tuang bubur panas napiring lamun orang tuang bubur panas napiring mana gelap panu disyukurang di sisi nge-sisi kakarekat tengah tah iya benget nah iya jelamana tahun 82 ini ngacaukan umat islam mwan islam kakristen ngine gereja di cipat hujah tasik malaya di kampung muncang kohok sang licinayam ini nge-pisiwa cipat hujah tahun 82 anu nge-gerkan islam sejawa barat anu anjing dikongkorongan kuhurup alok pan kalaukan kuring yang anak wah kuring berjeng morobagung namun menang banggong genep demi Allah mwadidahar kusorangan saya bawa ke gatot sebroto iya bagong dibeset jerona dikaluarkan kulit disisit daging dicampur dibanyur pakai formalin paranti modar supaya berum sarwajeng daging sapi nge-sarwana daging sapi namun disisit tidak manis rasanya disesuai dengan sapi dititip ke tukang sayur sahadalang walang tardo antal yahudu walana soroh hatta tatabi akmila ta'ub apa ini tipe dibahas ke para ulama yang MUI yang dikirim di Lampung kontainer pak tukang merok bagong dikam anak bagong pada mung rugi dah pelor te hijina 1500 sedangkan bagong maku hiji pelor terus ngangkat tentara paling salit saya 5 pak dijual pak dipakai daging daging hayamun hayam daging murah maka mari semuanya idul adha lumayan separapatnya gratis demayar digulai kurang cukup bisa keluarga saya tidak itu MR jadi daging hayam itu ada anuk katil punten yang masih di tarwang permen yang coklat permen merokok permen diteru rasakan permen dari orang kering pabrik pabrik demi Allah orang orang so orang suka bapak percantan karena iman abdi pertama abdi asuk agama islam kekareksa tahun lila pertama asuk bui membahas permen coklat dan pabrik yang ada di Singapur pak pusat disini mencuri islam juga mencuri disini di Bekasi di Tangerang orang cianjur yang suka bumi permen telaku orang cianjur yang suka bumi permen tanpa kolesterol permen jahe diperlukan gula bodas leres namun idahar kurang sok nyeklak pasok nempel di luhur leres digegel kosong nempel lawas tepayu pak bu kalau budak ngorain aww itu lelaki itu di kota itu di kampung malam minggu rek bobo gohan rek main manu-manuan sensoksion ke amuk bawalahi badot gancang mempermen majarkanek dadu letah haram gelis kaseb cankak kurung kutikah geswani ciciuman pan yahudi dalang betul islam lain muhrim nanti menang antel kulantan yahudi mempintar akal kumacaran orang islam supaya jauh tina kurana ih kita budak orang islam mengaku agama islam makanya kurudung karena tidak 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 4 bulan lila ya Allah ya karim juga tidak tutup muhr 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 kalau lelaki yang melawan kurang ajar biwir dicium lengan ngopepang si budak menang antel lain ngolak lembong kalah sarwana si koplo atu ajangan kumacaran anak abdi salah non pemajikan abdi termasuk abdi sopada permen coklat ke tong wakahari wang pabu dimana ibu sarang bapak ngagel permen atan api coklat sampe dituang kurang pun ten pang macak ken la kompos tulisana biasana produsiorang kapirma sok nganggo bahasa inggris dirinya ayat tulisan lisitin lamun ayat tulisan lisitin ulah wani wani nuang tapi upami payuna ayat tulisan soya lisitin mangga tuang terang hartos nasoya kacang kedeley jadi lisahnya terbuat dari kacang kedeley muncul enak coklat kamri abris yang pun bojo kat tiap supermarket tulisana lisitin nabati upami soya lisitin lisahnya terbuat dari kacang kede lamun lisitin nabati lisahnya terbuat dari tumbuh tumbuhan mangga pilih badai dituang jadi kahiji daging hayam kadua dendeng katilu permen jeng cok anu terakhir anu kaopat nute menang dipake korang islam mode cik arimode dimana sumping apa bu di barat sahad dalam perancis dulu negara perancis memasuk dana terbesar islam muncul aina modena lelabana namak saha anak orang saha jadi korban baru dah aww adik emud pwejang pungguru almarhum punten pilih ayah alumni atau santrina punten kahiji almarhum pungguru pangerse anu tigentur cianyur anu kedua almarhum pungguru kang haji sadeli tikikisik nuteka urugan gunung galunggung anu katilu almarhum wahoyr apandi timanon jaya ngucapkan kekabdi ustad namun ustad panjang umur panggil kuanjen bakal ngalibudak aww jiga muning ternyata betul patah di kota di kampung ngalibudak aww jiga muning makai celana blujin merecet jiga lepet madura leras tadi beber luhuran yang tai abdi tadil alamat kadil pak ngalibudak aww dibonceng kula lakinda ya allah karim etah kakawat yang teges kaciri leheng lemun bersipan urut budug sing kayo pabal atak baju dajal diparake dan bujal ngas bobolek lakan baju ngas temake tali sakyu majarkentem oleh yukensi cik dimana etah cicing nabeha sakyu etah baju majarkentem model yukensi cik yukensi bahasa timana bahasa inggris naon hartina yukte kamu yukte boleh yukte lihat jadi kamu boleh melihat tinggal tinggal orang temake kebh masih kene bodas kelek peot kebh buluan tapi ada perkosa mumu matang di ngahimau kepemuda nuhadil peting ayana mula ayat tetang orang pakai pakaian kita patut perkosa perkosa sop tuman si kuring reknanya alamun orang ditantang gelut orang wan dilawan itu orang ini bukan sahwat karena ini sudah begitu patut perkosa ken ablin tewak sop kehel matang penting ayah pakaian gitu patut asuk anak pengajian kuring tanah merkosa lagi luhur meja sop adil kedua pak odas nangas saat katil lupa lurah ken ulis mesin dan nyaksian sesan aku bapas ancrom ewang tuman pang itu perkosa istighfar astag Allah lazim ya Allah tebikin ablin setan merkosa alhamdulillah rabila alamin lak nyebut tului tului kehel pak ablin gaduh pengalaman di jakarta di ponok inah pak di ulam kehi majelis talim di wabim binan ibu hajah jenderal sobari akhirnya uleman tertera akan dihadir oleh 15 artis pas adil yang bahas anggohan istri gulis kawanti wanti tatih duka artis duka nang nanggol lancingan bulujin merket juga lepet madura etak kewuk dengan dungku sapatu jangkung demi Allah ayat 12 senti hari di kurudung hari pakaian menyerah 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 matah pikab bitahun selengkeng te nyebat kia pak kiai ini pakaian gaul namanya kiai tidak pernah gaul keluar kiai hanya gaul dengan para santri jadi tidak mungkin kiai tahu perkembangan pakaian gaul inilah hasilnya kiai cek man kiai tahu arti gaul yang sebenarnya terbisa menjawab menulis g a u l gaul gaya orang leweng cek tarsan di baju anak anak tarsan orang kembali kepada Al-Quran yakin karena Al-Quran Al-Quran firman Allah Al-Quran Allah yang mengalung sur ke Nana Al-Quran Allah yang jaga inna nahnu nazal nazikra wa inna lahulaha luar tina Al-Quran kitab kitaban luar tina agama islam agama agamaan sok tanyakan orang cid kristian bawa kadil yang kitab kitab orang bahas kalau dipendai bapak apakah ada satu ayat dalam Al-Kitab yang mereka pegang ada juga aku inna utusan ilah aku ditus oleh ilah aku ini adalah jalan kebenaran kehidupan tidak pernah mengaku Tuhan matah cikabdi pang goblok goblok orang nasroni termasuk anak pemajikan abdi menya ya Tuhan menggantung di netihang jemuran abdi bahulah kaki kukar musuh kenek islam datang ke gereja makedasi tilu meter pemajikan makedip ke gereja berlutut tiba Tuhan menggantung melihat yang jemuran abdi bapak di dalam surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya datang di bawah kakimu Tuhan tolong saya dan keluarga saya selamatkan di muka bumi ini ia terus terang pabu Yesus kontan sehari tangga jawab karena doa abdi cek Yesus abdi baru nyelamatkan manih menggantung turun koproks ya laboro nurungan batur ayangki ngompoli ngompol Allah menurunkan matak siyakinkan agama orang indah indah lohil matak sop tinggal di gereja ayak kipas angin dan Yesus ngecele jero ngecele angin 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 akan mengajukan islam dengan permainan permainan mereka ke dalam orang islam ternyata betul orang islam dimana mana terdikota terdikampung ngeskat tungkul ke permain yahudi yang nasrani poho karena waktu ibadah sholat poho karena ibadah ibadah nulain komokir ngamamur masjid nges poho sama sekali lantaran permainan yahudi ngesasup ke orang islam contoh maaf punten punten nahun etapa tah permainan anu kartun bulet bulet berumten nahun tah tukang gapleh ngejawab ayah tukang gapleh di dia seur naik siapa dia naik 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 orang gelut jeng dewek nebikin kamodar lamun gapleh hajaran islam pang goblok goblok jelma pang tolol tolol jelma lamun ngaku agama islam anu masih kira ngekal kartu gapleh goblok jeng tolol saya orang cina pak maaf cik perjudian kartu di mana mimi tina datang nah itu orang islam ngemak kena belegung di mimi kiu kiu nyuk capsah jisong maciok rumen gapleh togel domino huahoe panci nak dalang nak 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 berbeda tentukan gapleh masyirah nak jika balak genep nak biasa nak 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 mana nak RT tak lere urang ukur pasti anu katuhu panjang lima senti urutnya bantingkan kartu namun ayah tukang gaplah maut kalau disebut maut haram hukumnya modar maka kupingkan ke bujungku bapak tukang gaplah namun mehan balak genep modar segoain ewe tukang gaplah mehan balak genep maut ewe betul kita disolatkan ke antep sinas sholat sorangan kita ditahlilan, kita dipangmacakin yasin angur pangmacakin surat al-gaplah balak kosong, balak hiji balak dua, balak tilu balak opat, balak lima, balak genep lamun modar, kabembeng kehelpa puringrek nanya ke bapak-bapak tukang gaplah pak asal kata gaplah cek agama isam asal kata tina naun goplah gopilun poho mau pohokin lupa melupakan laleh melalaikan sok tukang gaplah tira haji kiri masjid karek lima menit buju naji ga nubu ga bisul nah ini mengeplah si koprok tisuk nakat sore jadi kerjong jong main gaplah ngong adan duhur jam 12 kurang lima menit ada jumlah najan 200 cik peru gaplah peru sholat waakimi sholahina sholata tanha anil pasai wal mungkar dan dirikanlah sholat semua sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar inani anallahu la ilaha ilaha anna fabu diwakimi sholat tali jikri sesungguhnya kami ini adalah Allah tira Tuhan yang hak selin aku maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku sholat tira bagur lain gaplah kamu nungkar gaplah yang ngebantingin balakin terus modar gaplah digede-gede kun etakamari Agustus siapa RW yang panitnya Agustus gaplah dipakai pertandingan si koprok ngajar kentek olahraga olahraga dimana kita gaplah beliau bisa kena naik nah tira kira-kira hari hana dipanggil ke panitia hari pun umum karena panggung juara pertama gaplah Bapak Ahmad lain juara A dan si koprok iuh dengikan saya koggeber tukang gaplah wah kagok hadiah paling balik nah gelut lah adima demi Allah pak kira ngabela agama maka ameng karumpok abli abli gaduh panggawasan di kapolas yang dipanglima dibahas ke abli sadayana pak dah hukum kedahterangan sadayana betul lain ke UHP kasih uang habis perkara ayana hakim naun ayah artinya hakim ha-a-k-i-m hubungi aku kalau ingin menang matah kloba hakim terlibat betul ah dah bener Allah mau itu bodoh atuh kuhul itu dengikan ya ya anu modar namual ditanya di kumalaikat langsung dikebusin karena naraka gaji orang nasroni nanti orang nasroni yang mau modar sok ngagafikan kumalaikat kedua tukang gapleh katilu tukang ngusup ayah koproh tukang ngusup pak ingat sabirnya juga jair mana tukangnya naik-naik si kurik ada yang nanya pak hari ngusup ajaran isam sana kan inggris yang perancis tak kurik dalangnya supaya pohon karena waktu ibadah kurang berikan aku agama tukang ngusup ayah tukang ngusup sok sholat asar kumah hukumnya cik agama orang yang mendengarkan sholat asar mantarauka sholat al asri habito amaluhu singshan ngangkan sholat asar biaktah amalka sayananah pan asar teinung nape laporan harian manekat kaloh dina waktu asar ganti nape orang islam pada asar jam 12 peting mayahudi dalang nakoproh sok kubes albaqoro hafiju ala sholawat tiba sholatil busto cik Allah jaga sakabay sholatannya jeng jaga sholat wuz ayah tukang ngusup tukang asar sana apan tita dijaga kualoh tah bebenyokan kudung nasroni sinap poho karena waktu ibadah cik abdike pak kudabisa kuala alkitab demi Allah quran jeng hadis tini sirian berem kudang ngancurkan islam aneh kudang ngarusup gede-gede kudang si koplok ngerawing-rawing bibir batur sorangan gede berapa rusuh ha-ha-hu hayang sya kudang ngarusup tih modar kejebur gitu tak tidak harap aku impun saya saksikan kanyutnya mehpam aja karena telingitin tiga ngair keras kecocokan oe 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 ee oil damu sy해주 paduh tah kaudapat tukang mabuk hanya tukang mabuk apaan prisiwatan yang priuk pak ditipuna kunanku minuman cik abdike ibu jeng bapak terang karena prisiwatan nyong priuk demie Allah tidup bulan dua habisan syari diberebet orang islam dibasmin orang islam di j один masjid mayit di singkupan ketihnya di sebrot kublandir mau tiluk bulan mau bisa sari demi Allah panditipun aku minuman nah orang isa merarabok si koplok ayo nombok bisa lompang kita di terminal tinggal di nyata lima jalan kaya kita kali paten bila jadi huntu masih koplok maka emutan orang nasroni namun modar di dunia karena peti tak melacak orang cina bang nabi sangadongin kaya bujangka bapak bahwa lah mitoha abli modar ah modar ya ada nasroni abli sok bingung namun mikiran orang krisen paeh pan orang krisen paeh sok lidang dana lebih-lebih tipe ngantel etha mitoha kermodar menilucu makai jas makai dasi kacamata sarung tangan demi Allah disapatuan adi bingung paeh ya temodar ataupun keonangan beres tepa di dangdana di asupen karena peti ya peti di jana tina kayu jati karena tirusenti cerona dilapis makai seng terus kain saten makai kemang yang kamper subetano modar asup karena peti langsung ditutupan kututup peti namoal moal pak luhurnah demi Allah sok tinggal di tamun ini nyelepah dipatri makai seng dan siun kabur mesti pati makai seng kakarik di depan kututup peti takkir magahan tutup peti karena peti dilahurnah ayah salib lima biji etas salib terdrat baut magahan lagi makai kunci ukuran 14 jika magahan pelak bahan motor roketok 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 inges paget si koprok lain dikubur ngadon di nyanyian uyu hante joget nyebahulah ablik itu pak cik ablik sidang jemaat gereja yang mulia mari kita berdoa kepada Allah Bapak di surga tapi sebelum kita berdoa mari kita membawakan dulu sebuah lagu yang merdu untuk Allah Bapak di surga etat Tuhan yang dikirim lagu si koprok dipimpin aku ablik nyanyi cik ablik Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh dia berjanji akan kembali akan kita semua oh haleluya puji Tuhan upahmu besar di surga eh tadi panasaran padita omkabimi toha ya Allah kerekiwe sorangan beres tadi nyanyian dibawah ke kuburan di kuburan ngesedial yang lahat demi Allah jorona ngasih temuk mekebatah hadap tukang kiri kanan di perestera alus rapih pisat sup etap peti asup kanali yang lahat langsung di ruang kutane moal moal pak budamuna ngalus ngalus demi Allah luhurnah diamparan papan pakai selup beton 12 mili dicor pakai semen pasir cik dikubur disimpen dikubur disimpen apa mikirankan kumah malaikat trek asuk malaikat tekop luk dikubur dikubur makanya disorga wapalujeng pahat paksa malaikat keluar dengan pemborong begitu kabungkar betonan ya Allah ya masih mau parahu diulak dikubur dikubur malikat penuh tadi di beton makanya di sorga kunci opat belas dengan beneran kemarin ayah memot pakai bengkel motor sugan kunci opat belas begitu kabuk kaisar malaikat Allah masih daripada cilaka rahet mending gebrus karena neraka itu keterangan dikubur hal hadis jadi api neraka kan manusia batu terus kaisar orang nasroni kedua orang islam sholat lima waktu sesungguhnya batas antara seseorang dengan kemusikan dan kekapiran antara perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang kapir adalah maka barang siapa yang meninggalkan sholat berarti orang kap kadek singwaspada sanajan orang lahir tirah islam pakai adan dan ikama mampu pakai akeka tarah sholat tetap kapir ngarana betul kadek singwaspada lebar jadi kaji orang nasroni kedua tukang mamp katilo tukang ngus dengan tukang ngus pun tanpa dipikanya aku malah ikat kan sini seri lah si koplok tinggal ngededet kan kumanya tukang ngus dikejeburkan diayun ayun lah kumanya ngayun ngayun bibir tukang ngus dikait dengan tanteng wajah ke tukang ngus bagaimana yang mah hukum orang berik tukang ngus kupiki pak ngus di balong ayah renten nanti ayah pang gede gedenah renten di balong koplok ayah unsur judi pang gede gedenah judi di balong cik cik adik naros ke ibu ibu namun ibu ngagel hukum ke pasar sebera sekil bu 20 ribu ayah bapak ngusip di balong sebera sekil 25 sampai 30 itu taruh kembali salawi cerita ngejorowo tukang ngusip tapi data apa ini renten cicing di balong lho bana 15 latah menang sekil ewang moa ayun manang ayun dimana orang mayar maki duit bagikan seseorang dengan riungan etak naun ngeran judi berlaku menyebabkan apikih kenal jadi islam tadi dia buat islam anusang tengah saat di tenggelan halat kehel pak matak pun tanpa ngaminan kan tukang gaplah jatuh asyap isu paget otoran sing modar amin ah amin tak baik isu kanda lura isu kubur 30 15 tukang gaplah 15 tukang musip guna tukang gali borongan terus eh lupa tahan terakhir tukang mabok ya ya hiji hikayat pak bu tukang mabok modar lobating inum angur merah sabat obir biaku sorangan lak 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 dikurupkan kekeluargana rengse dikurupkan di talqinan rengse di talqinan dikantunkan di makam tujuh lengkah kekeluargana sumping malaikat nakonan soro malaikat manro buka kumaha jawab tukang mabok ha sok taros kebojok kubapa tukang mabok kemana pas malaikat pas malaikat dua kali mesti jawab kakak tukang mabok mikir inget tidak berencana berencana ibu bapak megijet putrana 20 genep lalaki sadayana anu bungsu jantan penyanyi megijet pang ageng batur abdi megijet 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 terakhir pas malaikat naros katilu kariman roh buka selengkeng tengah jawab anggur merah yang memabukan atau malaikat benuk ditonyok itu kak mabok beledak pas kana irung warget awor aworan eh dasar sikoprok tukang mabok masih kena bisa ngejawab belum seberapa ngelani kumalaikat beledak beledak ngesri putih bisa nangtung nangtung acan ngajawab kene tambah lagi acek malaikat dasar sikoprok mabok di dunia nak ngukur nginum nginum angur merah tarah pernah sholah tarah pernah puasa di masjid gitara necak necak acan di tewak itu kak mabok kumala ikat di perut jika anuk menang nyusuh masih kena bisa ngomong teganya teganya tegan ngasih gebruskan karena naraka tuman lah nyak mataksing yakin karena agama orang inadina indallohil abdi lebet agama islam dengan sorangan anak pemajikan tapi alhamdulillah nikmat cicing di islam anuk dipaparkan kualoh ke abdi kabagjaan kabagjaan kualoh kabagjaan 22 tahun iya alhamdulillah kak hiji pun senes abdi beri ngaguran ke para ulama para usani motivasi abdi tos 22 tahun jalan iya kak hiji tajan gugur tina wudu masih keneh ngadawam ken wudu sanis abdi hoyong mijen ditahan hoyong pisi tahan tepak demi Allah etat sunat sunat Allah mangak tos etanya nak di wudu bising kabujeng maut alhamdulillah tos 22 tahun jalan iya kabagjaan kalau pilih kabli abdi tajan pernah gugur ngelaksirkan sholat padu berjamaah di dalam masjid atau musholat tim mimpi abdi bisa ngadirkan sholat pernah abdi ngelaksirkan sholat padu jero imah kecuali sunah dan alhamdulillah tos 22 tahun jalan iya kabagjaan abdi tajan pernah gugur ngelaksirkan sholat berjamaah dalam keadaan apapun cik paribas anak abdi kering riput terbisa nangtung nangtung acan demi Allah ngelakan keluarga abdi ngeluarkan dua bungkus rokok udang garam maparin kahan sip keringah gotong abdi ngelaksanakan sholat resubuh dan isha berjamaah dan alhamdulillah 22 tahun jalan iya abdi tajan pernah gugur ngelaksanakan sholat tahajud kumar kita hajud kanggo abdi wajib hukum diantara sholat sunah nuaidina al-qurana anging tahajud maka sahur kangjang rasul dimana orang bisa ngelaksan sholat tahajud sarwajeng selina dikihan kusetan dan alhamdulillah 22 tahun jalan iya ke bagian kuala pemikin ke abdi abdi tajan pernah gugur ngelaksanakan sholat sunat tajan 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 maka alhamdulillah dalam usia yang 66 tahun lebih iya abdi setacan pernah dipaparan panjawat kuala 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 alhamdulillah hidayahku Allah subhanahu wa ta'ala dan alhamdulillah upami ibu serang bapak percantan karena iman abli 15 tahun 22 sasi 15 tahun 12 sasi hirang tilu dinten abli monok mung tilu jam dan pernah ngasahan sari berang iya ni matna lembut orang toh serang lebatna quran toh serang lebatna agama islam kanimatan kanimatan alhamdulillah sanaos abli tantangan seurpa abli tantangan senesti orang kristen tapi orang islamnya lira komisi urn agama islam ada sholat karara majelis talim karosong pasantren karosong ada sekolah umum di beberi kabe budak tengajita sholat matala digenggerakan tapi budak namun tengapal ngapal kenjeng terles man dicarekan kuinung bapak abli gaduh putra tinu aina tilu di SD SMP alhamdulillah sedang di pasantren nuka 2 usia 6-18 tahun jalan terus gaduh gelar S2 di kairo kamari sadayana di pasantren madrasa itu ayah di SD SMP dan pak ehmah mau ditanya matematik gening dokter anas ini sijur ngalangur nah anak abis ngasih cicing didepag betul di sekolah umum apa dah yahudian ngasih asyuk pada sekolah umum lupa beasiswa dimana kita beasiswa jalanan terus matak seru kang haji sahid macam kang haji alawi di limbangan anak anjun di dia seberat tahun genep tahun seru abis anak kemanakan seru kang sopian jaya kelecana kemanakah alhajar kekairo alhamdulillah kamarikos kengeng gelar S2 iya nikmat cincin di islam sok orang kembali kepada agama islam amin matak kuntan kabah pasan kabah ibu dinapang ngosan abis ngajak kawarga diri maka kaiji orang makmurkan masjid sholat berjamaah kenapa saya mengajak untuk memurkan masjid dulu waktu saya di Boston guru besar saya mengatakan begini kita ini orang nasoro sebetulnya sudah diambang pintu kehancuran dan kekalahan oleh orang islam kalau orang islam ini tahu persis kepada senjata yang mereka punya karena islam mempunyai senjata yang dasat senjata yang dasat orang islam bisa mengalahkan atom, nuklir, bom dan sebagainya senjata apapun yang dibuat oleh tangan manusia yang ada di muka bumi ini akan kalah dengan senjatanya orang islam apa senjata orang islam yang dasat ini adalah doa mengaku paskurang hadis islam terbuka bedil islam terbuka bom islam terbuka nuklir islam terbuka pesawat tempur tapi islam punya doa nah doanya islam yang dijabah oleh tuhannya yang pertama dimana orang islam melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di dalam masjid terutama sholat padu subuh dan isa berjamaah upamidi islam anumayuritas beragama islam terang karena etadalil sholat subuh jeng isa berjamaah demi Allah di muka bumi amin berjamaah kedua pasantren islam yang madrasah katilu tidak membaca nos kur'an di tiap bumi nanti maghrib di kaisa nuka opat majlis dan mislian demi Allah mayahudi nasroni di muka bumi amin 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 ya atas dua jam kirang teraskan betah ini muanunutan kiat salikna daik nambahan mayarna hahahaha hayong terang riwayat adil bet agama islam dibahas ke urang hal itu amistir 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 diung patah di gulaan apa di gulaan lagi umberen matah kerugi jadi ajangan mengaji yang ingin mencintai cibodas cintai cibodas cian pernah namanya susu kenal ibu-ibu lobal di desa kecak ewang kecerot kecerot di jel bin saya cayan si kurang kenyot ke diri si ibu-ibu cayan seneng pak di kenyot mu pada tahun 1988 saya ditugaskan oleh yaisan gereja untuk mengajukan islam di jakarta di kampung prapanca yang di depannya ada makam ade irma suryani nasution dulu yang mengambil gelar doktor teologi yang di bisuda di boston amerika ini dari indonesia ini hanya tiga orang yang pertama adalah saya yang kedua dokter cornelles yang menembak kaki dan dada saya yang ketiga dokter johan yang memukul bisa pakai besi panas dan korsirotan sehingga tulang pengusat 13 yang patah untuk mengenal islam kebetulan di indonesia ini saya ditunjuk sebagai ketua misionaris internasional dalam dan luar negeri saya memegang wilayah jawa barat yang pertama di sukabumi di cikembar di belakang 310 yang kedua di majalengka di pasir malati dulu waktu bupatinya si Jayelani dulu saya membuat sekolah Alkitab yang terbesar itu ditalaga tapi ditolak ke masyarakat dipalingan besi-besina sehingga si Jayelani ini bupat ini dipanggil oleh besan saya si Murdani saya harus memberikan uang 115 juta diberikanlah oleh saya ke Jayelani maka diberikan izin yaitu di pasir malati uningat bapak pasir malati nuka hanap nah itu rumah sakit yang kebawah itu kebanyakan datangnya dari NTT si Apin betul Pak betul si Apin datangnya kebanyakan dan itu saya lah Pak yang membuatnya dan saya membagi-bagikan kekayaan untuk mengiming-imingi orang Islam masuk agama Nasroni dengan uang pakaian beras indomie susu gula pasir dan kebutuhan hidup sehari-hari maka jangan salah kalau ada orang Islam yang menggadaikan akidahnya masuk agama Nasroni ini urusannya bukan keimanan tapi urusannya beteng bising ternyatu 26 provinsi saya jelajahi ke pelosok-pelosok desa untuk menjajahkan agama saya dor-tudor dulu tugasnya untuk menghasilkan Islam yang pertama adalah Pulau Jawa Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur yang kedua Kalimantan yang ketiga Pulau Sumatra yang keempat Sulawesi yang paling harus hancur oleh Nasroni yang dibina di Amerika ini yang dikasih tanda merah adalah Jawa Barat kenapa Jawa Barat yang harus hancur pertama karena Jawa Barat adalah basis pasan maka ibu serang bapak milarian ke Jawa ke Sumatra ke mana ayah pasantren juga di Jawa Barat mual ayah di Jawa ke gunung-gunung ke leweng atau seuruh pasantren betul di Jawa yang orang Jawa juga gado-gado sekeluarga agamanya opat macam karena orang Jawa ditipu di Olo akidahna nyata kukiju jeng roti maka orang Jawa diberikan hadiah oleh Belanda satu negara yaitu negara Suriname itu orang Jawa termasuk kulit turunan orang Solo itu hadiah dari Belanda begitu saya punya tugas sungai-sungai Islam di Jakarta terbentuklah satu rombongan 15 orang termasuk di dalamnya saya Dr. Corneles dan Dr. Johan berangkatlah dari Bandung jam 12 malam dengan sebuah kendaraan kijang yang pegang seti di sebelah kanan saya adalah Dr. Corneles dulu tugasan untuk mengajukan Islam ini saya mohon maaf pada Ibu dan Bapak yang hadir malam ini barangkali ada yang kampung halamannya saya sebut saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sayalah orangnya yang dulu pada tahun 82 mengasuhkan umat Islam membuat gereja di Cipatujah Tasikmalaya di kampung Muncangkohok dan di Cineam di Kabupaten Kuningan di Cigugur di Cisantana dan Sukamulia yang membuat rumah sakit kawaluyaan dan membuat apa Guha Maria adalah saya di Kabupaten Indramayu Kampung Eretan dan Kampung Haur Gelis di Kabupaten Ciamis di Panawangan di Cisuru dan di Cikupa di Kabupaten Cianyur di Ciranjang Palalangon Pasirangka Gunung Halu Calincing di Kabupaten Subang di Pamanukan di Banten di Malimpin di perbatasan antara Cikijing dengan Majalangka di Kampung Subang itu apa namanya Anukakanan Panwaya Masjid itu Agung Gumelar itu saya yang membuatnya Pak di Kabupaten Bandung di Banjaran di Arjasari dan di Gampung Ciwidei namun Alhamdulillah setelah saya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala saya belajar dan belajar dan kembali saya mengajar mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar kepada agama yang Allah Ridhoi saya mohon bantuan doa dari Ibu dan Bapak yang hadir malam ini agar saya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena yang paling sulit untuk disampaikan kembali oleh saya maaf dua kabupaten yang pertama Kabupaten Kuningan di Cigugur ini sekitar 45% lagi Insya Allah tanggal 16 kalau tidak salah sekarang ada pengajian ke sana disana sudah ada bangunan sekarang ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran Madrasah Sanawiyah Aliyah kalau di bawah gereja di atas masjid di atas gereja di bawah masjid di Kuningan ini perkembangannya sudah bagus tinggal 45% lagi yang kedua di Cianyur di Ciranjang kenapa ini sulit untuk disampaikan kembali maaf karena kedua kabupaten ini dananya dipasok per bulan 1,6 miliar ini untuk dua daerah kemarin seorang let call dari Kodam mengatakan dari saya Pak Kiai betul-betul Nasroni ini jahat kenapa Pak kalau 8 miliar setiap bulan dikirimkan ke Indonesia untuk kemanjukan Islam ini jangan salah karena mereka punya program tersendiri di Islam ustaz siapa yang menggaji Pak saya dulu tahun 64-65 demi Allah gajinya sudah 6.700.000 itu 6.465 Pak sehingga begitu saya masuk Islam maaf 13,9 miliar demi Allah tidak saya bawa serupiapun begitu saya punya tugas mengajukan Islam berangkatlah dari Bandung jam 12 malam dengan sebuah kendaraan kijang yang pegang sendiri sebelahkan saya adalah Dr. Cornelis selama hidup saya memegang agama Nasroni saya belum pernah mendengarkan Adan Subuh Adan Duhur Asyar Maghrib dan Isya saya tahu kalau Adan Subuh kuping saya belum pernah mendengarkan karena saya belum pernah bangun sesubuh itu begitu sampai di Jakarta di kampung Prapanca bertepatan dengan berkumandangnya Adan Subuh kata Dr. Cornelis kepada saya Berur tolong dengarkan Adan Orang Isya Miniko goblok sekali aneh-aneh saya buka kaca jendela api itu mau bisa dengarkan ini Adan betul Berur Orang Isya Miniko adannya aneh-aneh kebetulan di Jakarta di kampung Prapanca ini saya mengontrak sebuah rumah yang besar khusus untuk penginjil yang punya rumah namanya Bapak Rosit beliau adalah seorang sarjana agama Islam yang mengajar sekolah dasar negeri kata Dr. Cornelis kepada saya Berur kena berur sebagai pemimpin dan ketua kami yang berhak dan berani untuk menanyakan masalah ini tolong besok tanyakan kalau kita sudah nyampe di rumah kontrakan oke besok akan saya tanyakan begitu saya nyampe di rumah kontrakan kendaraan saya masukkan ke dalam garasi dan sebagian barang-barang diturunkan kira-kira jam 7 pagi Pak Rosit ini keluar dari rumahnya mau mengajar karena kebetulan rumah yang saya kontrak dengan rumah beliau bersebelahan hanya terhalang oleh satu jalan yang kecil begitu saya lihat beliau sedang menyalakan sepeda motornya saya memberanikan diri menghampiri dan menyapa beliau kata saya selamat pagi Pak oh selamat pagi Bapak Pendeta kapan datang dan apa kabar baik Pak dan baru saja saya tiba ngobrol punya ngobrol akhirnya saya memberanikan diri kepada beliau menanyakan tentang ajaran agama Islam Pak apakah boleh saya bertanya kepada Bapak tentang ajaran agama Islam dengan senyuman yang manis muka yang cerah beliau memberikan jawaban kepada saya silahkan Bapak Pendeta dengan senang hati dan kedua tangan saya terbuka insya Allah apa yang akan Bapak Pendeta tanyakan akan saya jawab mari Bapak Pendeta kita ke dalam rumah jangan ngobrol di luar lebih luar kita ngobrol di dalam rumah saya dibawa masuk ke dalam rumah beliau sehingga beliau ini berani mengorbankan tugas negaranya tidak jadi mengajar karena ngobrol dengan saya sampai jam tiga sore yang pertama sekali saya tanyakan kepada beliau adalah tentang azan Pak kenapa orang Islam ini kok adanya aneh-aneh aneh-aneh bagaimana Bapak Pendeta tadi begitu saya masuk sini terdengarlah surat adan yang asing di kuping saya ada kata-kata aso aso apalah saya tidak tahu Pak oh betul Bapak Pendeta itu adan subuh pakai asolatu khairu minan apa artinya Pak beliau memberikan jawaban kepada saya lebih baik sholat daripada bukan semakin tertarik kepada Islam tidak tapi saya semakin membenci kenapa kena iri di dalam hati saya kenapa orang Islam ini berani meninggalkan tidurnya untuk melaksanakan ibarat pada Tuhannya dengan kata-kata yang ada di adan ini maka timbulah kata-kata yang keluar dari mulut saya yang sangat dan sangat menyakitkan Bapak Roshi dan umat Islam yang lainnya kata saya kalau begini orang Islam ini lebih goblok lagi kapan molornya kalau sholat melulu dulu sebelum saya mengenal kepada Islam banyak sekali yang beliau terangkan kepada saya tentang ajaran agama Islam dan akhirnya beliau memberikan satu Al-Quran dengan terjemah produksi Departemen Agama kata beliau kepada saya ini untuk Bapak Pendeta kalau memerlukan tapi kalau tidak tolong kembalikan kepada saya saya terima ini Al-Quran ul Karim kira-kira jam 3 lebih saya keluar dari rumah beliau masuk rumah kontrakan saya begitu saya sampai di rumah kontrakan saya langsung ditegur oleh rekan-rekan saya termasuk oleh Dr. Cornelis dan Dr. Johan dari mana berurko dari pagi sampai sore begini baru pulang sedangkan jam 4 sore ini berurko harus memimpin kami untuk membawa umat isam yang ada di kampung Prapanca ini maka saya katakan kembar rekan saya bahwa saya sudah menanyakan tentang adhan dan saya diberikan satu Al-Quran ini ini ditertawakan semua oleh rekan saya seharusnya sore itu saya memimpin penginjilan entah kenapa saya ini malas sama sekali untuk melaksanakan tugas mungkin ini sudah jalan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka saya punya tugas saya serahkan kepada Dr. Cornelis dan Dr. Johan berurko tolong pimpin misi kita ini tolong pimpin penginjilan kita ini bahwa umat isam sebanyak-banyak yang ada di kampung prapancah ini dan ini dananya 16 juta tolong bagikan kepada mereka pakaian beras indomie susu gula pasir dan kebutuhan hidup sehari-hari yang sudah tersedia di dalam kendaraan silahkan berubah bagikan harus cepat pada sasaran berangkatlah rekan siang 14 ini menjajakan agama door to door dengan bermodalkan uang 16 juta pakaian dan kebutuhan hidup sehari-hari saya hanya di rumah sendiri sambil melihat luarnya Al-Quran karena saya belum hafal huruf Arab yang saya baca hanya terjemahnya saja begitu saya akan membuka Al-Quran terlebih dahulu saya berdoa dulu pada Tuhan saya yang saya yakini dulu Bapak di dalam surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya datang di bawah kakimu Tuhan saya mau petunjuk dan pertolongan daripadamu Tuhan tolong celikan mata hati saya dan bukakan mulut saya tolong celikan mata penglihatan saya dan bukakan alat pendengaran saya saya akan membaca kitabnya orang-orang kafir tapi semakin saya berdoa pada Tuhan saya semakin terbukalah dalam Al-Quran ini ini suatu keanehan yang nyata di dalam kehidupan saya karena saya bingung membuka Al-Quran ini dari mana pertamanya begitu saya membuka Al-Quran langsung surat Ali Imran di dalam surat Ali Imran ini timbul kembali keanehan yang kedua di dalam benak saya kenapa dalam surat Ali Imran ini kok hanya dua ayat yang diberi tanda merah yang lain tidak ada itu Ali Imran 85 dan 102 ini kalau ibu dan bapak percaya pada iman saya selama tiga bulan kurang lebih saya tidak pernah merasakan tidur hanya membulat balik membaca arti daripada dua ayat ini saja disitulah taufik dan hidayah masuk pada diri saya bergemetarlah seluruh tubuh saya ini bergejolaklah di dalam dada saya ini bahkan dalam hati kecisa mengatakan hanya Islam yang benar hanya Islam yang dapat menyelamatkan umat manusia maka seharus berani mengatakan keberakan saya apapun yang akan terjadi saya siap untuk menerima risikonya atas bimbingan dan pelajaran dari Bapak Rosin atas petunjuk dan petua dari Bapak Rosin saya memberanikan diri menghampiri rekan 14 yang sedang mengadakan kebaktian doa saya katakan keberakan saya bahwa mulai hari ini jam ini menit ini saya akan mengundurkan diri dari penginjilan saya akan menyerahkan sebagai ketua misionaris pada anda semua karena saya hari ini akan mencari agama yang baru itu agama Islam karena hanya Islam yang benar hanya Islam yang dapat menyelamatkan umat manusia agama yang kita pegang sama-sama tidak bisa menyelamatkan kita semua namun apa ada yang seterima dari mereka maaf saya bukan memberikasihanal ibu dan bapak tidak yang masih ini saya adalah Allah subhanahu wa ta'ala saya bukan seorang tentara saya bukan seorang politik tapi merasakan panasnya peluru di kaki kiri saya dan di dada sebelah kanan saya besi yang lebarnya 6 cm yang dibakar merah membara yang dipukulkan ke pipi saya saya tahan dengan tangan kiri saya demi Allah besi panas nempelah di tangan kiri saya lalu saya ditengkurupkan kepala saya diinjak oleh tiga orang tangan saya kaki saya kiri kanan dipegang dan diikat oleh mereka lalu pengusaha dipukuli oleh dokter johan pakai korsi rotan tiga belas tulang pungunya patah untuk mengenal islam kalau menurut logika manusia saya ini harus sudah meninggal dunia tapi Allah diatas maha Allah mempunyai rencana lain untuk saya atas izin dan karunia Allah yang diberikan kepada saya saya bisa lolos dari pembunuhan rekan rekan saya sambil merasakan panasnya di kaki kiri saya dan di dada sebelah kanan saya pedihnya di tangan saya ngilunya di punggung saya saya loncat keluar dari rumah sambil berteriak mengucapkan la ilaha illallah muhammad rasulullah padahal ini asing di mulut saya belum pernah ada seorang pun yang mengajarkan kalimah toibah di dalam mulut saya ini belum pernah sekalipun saya belajar kalimah toibah di dalam mulut saya ini ini maunah yang pertama Allah berikan melalui mulut saya dan Alhamdulillah saya mendapatkan pertolongan dari seorang cimp-cimp yang beragama buddha saya dimasuk ke dalam rumah beliau lalu baju saya digunting jadi satu dengan kulit lalu yang bekas luka besi panas saya dikocrotin pakai kecap oleh beliau kaki saya ditahan pakai kayu bekas pegangan sapu diikat pakai benang rapi punggung saya diikat pakai samping lantas saya diboleh ke rumah sakit padmawati selama tiga bulan 27 hari saya berbaring di dalam rumah sakit merasakan hancurnya tubuh saya ini pengen mengenal Islam dan Alhamdulillah setelah Allah memberikan kesembuhan kepada saya beliau pula yang membiayai saya sehingga saya kembali memohon pertolongan kepada cim ini cim tolong saya bahwa saya kemana saya harus pergi karena saya pengen memeluk agama Islam dan Alhamdulillah saya dibawa ke cipete ke bapak kai haji dokter idam halid saksi yang masih hidup yang membina kesempatan yang pertama adalah bapak hamjahas maka kata beliau kepada saya kalau anda pengen masuk isam yang kapah dan istiqamah anda jangan dulu mengenal Al-Quran anda jangan dulu mengenal sholat tapi anda harus dulu mengenal isi daripada dua kalimat sahadat yang barusan anda ucapkan Alhamdulillah selama tiga bulan kurang lebih dibina oleh beliau untuk mengartikan isi daripada dua kalimat sahadat barulah saya marifatullah disinilah nimatnya iman dan nimatnya ibadah yang saya rasakan sampai detik ini lalu saya suruh pulang duduk oleh beliau karena saya masih mempunyai keluarga itu anak dan istri ternyata keluarga saya telah mendapatkan laporan dari dewan gereja Indonesia bahwa saya telah murtad masuk agama islam begitu saya sampai di rumah saya saya lihat dengan mata kepala saya sendiri pakaian saya ijazah saya semua dibakar oleh putri-putri saya dan istri saya dihadapan mata saya dan Alhamdulillah saya diselamatkan dari maut yang kedua oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu putri-putri saya menyeramkan minyak kelapa panas ke muka saya saya masih diselamatkan oleh Allah minyak kelapanya tumpah di punggung saya ini adalah darah daging saya sendiri yang menganiaya saya bukan orang lain lalu kepala saya dilempar pakai copet dipukuli pakai seti kasti sambil saya diusir cacimaki dengan kata-kata yang sangat keji yang keluar dari mulut darah daging saya sendiri nyak kau dihadapanku anjing setan babi iblis jangan mengenyak rumah ini haram rumah ini kudinya 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 setan dan iblis macam kau ini adalah darah daging saya sendiri bukan orang lain dan alhamdulillah begitu saya meninggalkan rumah tangga saya hanya pakai pakaian satu setel yang nempel di badan saya yang penuh dengan minyak kelapa panas harta kekayang berimpah luah demi Allah tidak saya bawa serupiah pun karena saya ingin masuk isam yang kepadan istiqomah saya harus samina wa aton jangankan harta kekayang berimpah luah putri putri saya pun yang tiga saya putuskan mulai detik ini anda bukan darah daging saya saya bukan bapak anda dan anda bukan putri putri saya titik sampai disini jangan ada lagi pertalian darah antara anda dengan saya kenapa saya putuskan kepada putri putri saya yang tiga karena saya takut besok atau lusa saya meninggal dunia bagaimana tanggung jawab saya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka Alhamdulillah sudah hampir 22 tahun lebih ini saya belum pernah dipertemukan dengan batang hidungnya namun Alhamdulillah biarpun putri-putri saya tidak yang ikut satupun Allah telah memberikan kebahagiaan kepada saya pada saat sekarang ini kebahagiaan yang Allah berikan kepada saya tidak bisa ditukar dengan suatu apapun yang ada di dunia ini sekalipun emas berlian sebesar gunung tidak mungkin bisa menukarkan kebahagiaan yang Allah berikan kepada saya kenapa karena rekan saya yang 14 yang dulu menganyai saya yang dulu membunuh saya Alhamdulillah sekarang sudah masuk Islam semua sekarang sedang jihad bisa bililah sedang membela agama Allah yaitu siar agama Islam di darah darah Nasroni itu yang pertama di Papua Barat di Manokwari yang kedua di NTT Kampung Kalabai Kabupaten Alor yang ketiga di Kalimantan Tengah di Sampit saya mohon bantuan doa dari Ibu dan Bapak yang hadir malam ini agar saya diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau Ibu dan Bapak ingin tahu dawah Islam dari Nasroni demi Allah ini tantangannya adalah nyawa saya pun di Manokwari sedang menanak nasi Pak Bu kalau Allah sudah mengizinkan saya harus meninggal saya dipanah ini kenalah kemaluan saya Allah belum menghendaki santuk meninggal hanya 3 cm jaraknya ini panah sedangkan panah di Manokwari demi Allah bukan 1 meter 20 panjangnya tapi 1 meter 60 panjangnya ujungnya sudah pakai racun ini perjuangan membela agama Allah dan Nasroni Alhamdulillah perkembangan Islam di darah Manokwari padahal Manokwari ini akan dijadikan kota Injil kalau Manokwari sudah jadi kota Injil yang pertama tidak boleh ada adan berkumandang tidak boleh mendirikan masjid tidak boleh ada perempuan yang berjilbab Alhamdulillah di sana ada 297 orang yang masuk agama Islam termasuk orang yang memanah saya kemarin tanggal 17 Desember saya baru selesai membuat masjid dari mana biayanya dari hasil pengajian saya saya mohon bantuan doa karena kadang rekan saya di sana maaf 10 hari lebih tidak pernah ketemu nasi yang dimakan rekan saya singkong direbus yang penting terganjal perut karena sulit mencari dana untuk dakwah di Islam ini dari mana makan mereka sehari-hari maaf dari hasil pengajian saya karena mereka lepas dari gereja tidak ada santunan apapun siapa yang harus bertanggung jawab kita-kita inilah sebagai umat muslim di Kalimantan tengah ada 192 orang di sana demi Allah tidak ada masjid satupun gereja ada 9 paling banyak isi gereja 15 orang kalau saya mengadakan sholat berjamaah di Kalimantan ini pakai kompas di luar di lapangan di atas disiram oleh mereka saya hanya bisa berdoa ya Allah berikan taufik dan hidayah bagi mereka karena mereka tidak tahu kedatangan saya mau apa Alhamdulillah empat hari kemudian 8 orang yang masuk agama Islam maka berjumlah 192 orang yang ibu dan nenek yang kupingnya pada panjang-panjang saya saya mohon saya mohon bantuan doa karena saya sedang membebaskan tanah untuk pembangunan masjid mudah-mudahan Allah memberikan jalan untuk saya untuk melunas tanah di sana untuk pembangunan masjid di sana nah hadirin ikhwatul iman rahimakum Allah itulah mungkin taufsia saya yang saya bisa sampaikan malam ini mudah-mudahan ada manfaat guna untuk ibu dan bapak dan mudah-mudahan yang hadir malam ini mendapatkan syafaatul ujma jadi kanjeng Nabi Besar Muhammad Rasulullah dan mudah-mudahan kita dipertemukan Allah bukan hanya sampai di sini saja tapi sampai kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhirul kalam mabilahi topik oleh hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa